selamat tinggal ketemu lagi dengan saya Janua seperti biasa nih sekarang tanggal 14 November ya 2020 jam 6 sore nih hari ini kita akan kembali lagi mereview produk nih tapi sekarang kita gak review joran ya sekarang kita review real nih ini real kayak jen mungkin ini kalian udah patah tau nih ini real udah lama juga cuman saya mau review ini mungkin bagi kalian bagi sahabat angler yang lain mungkin belum pada tau nih produk ini kualitasnya kayak apa ya makanya hari ini saya bikin video untuk memperkenalkan lebih dalam lagi produk ini kualitasnya kalau menurut saya barang ini kualitasnya bagus memang ketinggalan zaman modelnya ketinggalan tapi kualitasnya dia sangat bagus harga pun terjangkau murah gitu ya nanti juga saya akan bongkar untuk sekarang kita akan review review dulu kenapa saya bilang bagus oke kita kita mulai satu-satu ya ini disini kita stok hanya ukuran 4.000 6.000 dan 8.000 ya harganya juga ini murah banget 200 ribuan dapat kualitas barang kayak gini ukuran gede barang semut banget kualitas bahannya juga bagus banget oke kita baca speknya dulu ya kita baca speknya dulu ya spekifikasinya dia anti-rass bearing aluminium spool ya bal bearingnya dia 5 plus 1 one tooth handle ini modelnya model kayu handle nya super balance system ya ini udah balance makanya saya bilang semut banget makanya saya bilang semut banget itu rilapa bang udah balance ini rilapa itu gayong lo mau mandi itu oh kayak jenis yoga narutonya mana bang kita mancing sini bisa eh beko nih kita lanjut lagi ini super balance system ya makanya dia sangat balance ini saya puter dia sangat enak balance banget ini enak banget kalau menurut saya ini enak banget gak kalah dengan real-real line yang ternama ya ini udah enak banget harga murah rasio nya dia 5.1 banding 1 ya jadi 1 kali putaran itu 1 kali putaran handle itu 5 kali putaran 10 ya sekitar itu paling sekitar 1 meter 1 kali gulung itu 1 meter segituan lah kurang lebih ya ini untuk ukuran yang 4 ribu kita ada ukuran 6 ribu dan 8 ribu nah ini yang ukuran 6 ribu ini bagian handle nya dia pegangannya ini modelnya model kayu grafi terus dia juga belum power handle kekurangannya disitu cuman wajar lah untuk buat saya sih harga segitu belum power handle itu wajar dengan kualitas barang kayak gini ya nah ini Tuk Sepul dia tetap aluminium arm nya bayar arm nya arm bayar nya dia sudah aluminium kita coba buka ini full body nya udah grafik semua ya bunyi clicker nya juga nyaring banget dengerin bunyi clicker nya nyaring banget kliker bang kliker iya gue tau kliker ngomongnya lagi blepetan nih kliker itu yang fans nya klikernya nyaring oke dalamnya dia masih polos seperti ini clicker nya masih menggunakan gear ya masih seperti ini tapi dia bunyinya udah nyaring banget rata-rata kalau clicker yang kayak gini pasti bunyinya nyaring oke nih selanjutnya saya akan coba bongkar habis kita lihat kualitas dalamnya oke nih kita sekarang akan bongkar habis ya nih real yang tadi kita akan bongkar habis pokoknya sampai dalam-dalamnya kita kasih lihat kualitasnya ya nanti habis ini setelah kita bongkar saya pasangkan kita tes juga dragnya kita tes kekuatan dragnya nih kita pengen tau harga real murah tapi kualitas super super dinamis ini murah banget kualitasnya ajib pokoknya oke kita mulai aja kita bongkar dulu kita bongkar habis ya dari tepulnya dulu nah ini drag wasernya ini drag wasernya drag wasernya masih yang biasa ya masih yang biasa dia belum karbon wajarlah harga segitu kayak gini pasti udah pasti yang biasa punya dia bukan karbon oke drag wasernya kita sudah buka kalau kalian mau modif drag wasernya biar bagus kalian ganti nih karbon pasti dijamin lebih bagus lagi oke sekarang kita buka bagian bal arm nya nih dia ada disini ada busing disini keliatan busing disini ada bearing satu nah ada dua jadi dia bos ada ada busing satu ada bearing satu enggak semua real itu ada dua begitu ya kebanyakan dia paling salah satu antara busing dan bearing itu salah satu tapi kalau ini ada dua dia sebelah kirinya busing sebelah kanannya dia bearing jadi perputarannya seandai kata bearingnya dia mati karatan dia masih ada busing jadi masih bisa muter untuk bagian land lawler nya itu ya mantap nih disini dia ada ada ininya lagi ring 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 ya oke sekarang kita buka dalamnya nah ini dia dalamnya pair tapi bagian pair pair pistonnya ini dia masih plastik ya belum besi ya ini masih plastik ini pairnya ini masih plastik kelihatan jelas oke jelas ya dia masih plastik bahannya kita tutup lagi tapi plastik juga dia udah kuat ya rata-rata sekarang sih banyak yang plastik ada juga yang udah besi tapi kebanyakan masih plastik kalau begituan bisa plus ngarik patok kuat gak bang nanti lu buangkat leher lu iya galak banget oke sekarang kita buka bagian rotornya kita akan buka dia ada bautnya untuk menahan ininya kita buka nah ini bagian rotornya tuh rotornya juga udah tebal banget dia bodi grafiknya udah tebal banget udah cukup tebal lah udah bagus ini rotornya udah balance rotor lagi makanya dia smooth banget puterannya kita buka dalamnya ini kita handle-nya kita copet dulu lepas itu lepas itu gak bisa sama-sama lagi oke, kita sudah buka dia ada baut tiga ini segitiga penutupnya agar tidak keluar penutupnya itu sudah biasa di line-line juga line drill juga ada kita buka pinion gearnya di pinion gearnya dia seperti biasa kuningan lalu ada satu buah bearing ada satu buah bearing disini di sini asnya as pistonnya as as ininya pinion gearnya ya nah ini pinion gearnya pinion gearnya juga udah sangat bagus bagus tebal sekarang kita buka bagian bodinya terima kasih selamat menikmati ini ada bearing lagi total bearing sudah 3 oke disini ada bearing lagi 4 disini payung girnya ya ini payung girnya lumayan lah kualitasnya lumayan biasa membongkar HP dia kualitasnya HP ini gak pernah bongkar baru orang ya ini bongkar bisa masalah juga bisa iya 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 ini udah aluminium ya gak bakalan karat sepatu drive gear mudah ya bang dulму dimana lo digumpukan bongkar coy aku mancur produto ya nah ini draftgear nya draftgear nya juga lumayan tebal ya untuk ini lumayan lah kualitasnya kita udah buka habis nah disini one way nya setelan one way nya ini setelan one way nya dia lumayan ya rapi pemasangannya nah ini penutup one way nya agar tidak masuk air ini penutup one way nya jadi dia sangat rapi nah ini one way nya dalamnya dia ada fair seperti biasa dia masih fair ya jadi ini tombolnya dia menggunakan fair untuk one way nya nah itu udah saya bongkar habis nih jadi total bearing nya dia sesuai total bearing nya dia disini tiga empat ada lima bearing totalnya semua lima bearing ya disini keterangan spekifikasinya lima plus satu itu sesuai satunya itu antara di bagian di bagian handle atau di di bagian sini line roller karena handle saya gak bisa buka ini gak tau dia bearing atau busing jadi kemungkinan ini dia bearing karena lima plus satu gitu ini udah sesuai akurat ya spekifikasinya bos ya ini udah barangnya udah udah saya bongkar habis kalian bisa lihat sendiri kualitas barangnya saya kanjum biar deket saya kanjum ini bagian sepul ini bagian sepul tutup kenop ya baut ini drag drag washer ini gear payung nya bisa lihat sendiri gear payung nya oke gigi gigi nya ini drive drive gear nya oke bisa lihat sendiri drive gear nya udah mantep ya oke ini spatula nya spatula drive gear ya penutup oke ini bearing nya disini kan 4 ya kan ini nah oke nah ini bodi nya bodi nya bodi nya ini pair nya ya ini masuk ke dalam rotor nya sangat tebal tuh bisa lihat dalam nya sangat tebal oke ini as nya sudah stainless anti karat ya mantap pokoknya kualitas dengan harga 200 ribuan kalian bisa dapat produk yang bagus bisa lihat sendiri ya ini satu busing nih di bagian land lawler nya satu busing tuh satu buah busing dia ada bearing dan busing oke gitu aja nanti saya abis ini kita pasang kita akan coba tes drag nya ditunggu ya oke nih sahabat angler yang tadi kita bongkar ya juga ya kayak jen juga ya tadi udah kita bongkar kalian udah lihat ini udah saya pasang semua kembali normal ini ukuran yang 4 ribu ya yang tadi saya bongkar nah kali ini kita kali ini kita mau tes kekuatan drag nya nih sahabat angler nih kita akan coba kekuatan drag nya kekuatan bodi nya nih apakah kuat dia ya kita tes langsung aja nih oke nih oke kita tes dari nol ya tunggu kita setting dulu kita kilo ya kilo kita set kilogram oke dari nol 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 kita langsung saja nih bentar kita pegang dulu ya ya dipegang ayo ulang ya satu dua tiga 9 kilo 10 kilo 11 12 kilo 13 kilo 14 kilo 15 kilo 16 kilo 16 kilo 17 kilo nyampe pakai rila pakai tangan itu pakai rila pakai tangan mana kuat narik pe sampai 16 kilo 17 kilo coba lo yang narik 17 kilo nyampe pe doang tes drag nya oke nih bas kita udah tes kekuatannya nih kekuatannya sampai 17 kilo disini kalian bisa lihat coba dideketin di zoom ini gak ada perubahan ya kalau biasanya itu kalau barang jelek ini pasti dia bengkok di bagian sini atau rotornya juga bengkok armnya juga bengkok pasti ya tapi ini utuh di bagian batang segitiga juga dia tidak ada bengkok atau patah ya kuat tuh emang bahannya dia sangat tebal jadi ini buat saya nih sangat rekomendasi buat kalian nih harga 200 ribuan kualitas kalian bisa lihat sendiri tadi udah saya bongkar udah saya tes drag ya kualitasnya kalian udah bisa lihat sendiri ini kebetulan kita lagi sell nih kalau harga normalnya itu sekitar 250 sampai 300 ribu ukuran dari 4 ribu sampai 8 ribu tapi sekarang kita lagi sell kita jual murah nih sekitar 200 ribuan ya ini kalau ukuran yang 8 ribunya itu 200 ribuan kalau ini dibawa 200 ribu ya yang 4 ribunya oke gitu aja sahabat angler buat kalian kalau mau beli langsung aja mampir ke toko kita atau bisa WA atau langsung ke online shop kita ya gitu aja sahabat angler oke kalau gitu sahabat angler jangan lupa untuk dukung terus channel saya dengan cara subscribe like, komen, dan share video-video saya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya ya agar tidak ketinggalan video-video yang saya akan update oke kalau gitu sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya salam satu obi salam satu salam strike maksudnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati